Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Kali ini masih seputar mengatasi HP terkunci pada HP Xiaomi Yang lupa sandi atau karena sesuatu hal Dan kita akan membukanya kali ini menggunakan ADP Yaitu tool ADP Karena ini adalah Xiaomi Redmi Note 3 Pro Inilah bahan-bahannya yang perlu kamu siapkan Yang pertama untuk masuk mode download Yang kedua adalah untuk nge-flash atau Mi Flash sendiri Yang Mi Flash ini silahkan teman-teman install di komputer teman-teman Ini lewat saja karena sudah saya install Selanjutnya ada bahannya itu sendiri yang akan kita download Pembuka kunci untuk Redmi Note 3 Selanjutnya adalah driver ini untuk mendukung ADL tersebut teman-teman Lanjut kita ke HP-nya yang masih terkunci Kemudian kita akan masuk ke mode download Harus dengan berbagai cara Yaitu pertama kita matikan saja teman-teman Kita matikan paksa Karena ini tidak bisa dimatikan secara biasa Harus paksa Tekan tombol power sampai dia mati Setelah mati Tekan semua tombol Setelah muncul logo Lepas tombol power ya Ikuti ini teman-teman Agar masuk ke recovery bawaannya Setelah masuk Silahkan teman-teman wipe saja Kemudian reboot Kita tunggu telepon sampai ke menu awal Nah ini sudah masuk ke menu awal MIUI 9 Dan kita langsung saja kita setting teman-teman Pilih lokasi dan juga bahasa Kita atur Saat muncul Permintaan untuk sambungkan ke jaringan Teman-teman bisa sambungkan wifi Ataupun memakai kartu teman-teman Kartu data Kita pilih wifi Karena ini sementara mumpung ada wifi Pakai hp saya satunya Oke setelah tersambung Kita tambah jaringan di bawahnya itu Langsung kita ketik www.youtube.com Kemudian kita tahan Sampai dia muncul Gambar seperti rantai Kita buka Kita pegang kalau ada tampilan begini Kita buka pojok kanan atas Kemudian Kebijakan privasi Buka Menggunakan Google Chrome Lanjut Ini lain kali saja Kemudian teman-teman isikan Di kolom atas pencarian Ketikan saja Quick shortcut maker apk Yang akan kita download Untuk cara pintas Masuk ke mode setelan Di hp ini Setelah mendapatkannya Silahkan teman-teman cari Kemudian Pilih Dan download Sampai selesai Kemudian install Sudah selesai mendownload Langsung saja kita buka install Diminta untuk Perizinan aplikasi yang tidak dikenal Kita beri dia izin Selanjutnya Kita kembali Setelah mau install Ternyata di Chrome Tidak mendukung Ini Chrome Dengan versi lama Kemudian kita refresh saja Kita download ulang Karena tadi sudah kita aktifkan Sumber tidak kenalnya Kita tinggal download ulang saja Kemudian kita install Seperti biasa Oke ini kayaknya sudah selesai Download Ulang Terus kita install Sekarang tidak masuk lagi Ke sumber tidak dikenal Langsung saja Google Apples Google Kita setujui Oke langsung saja Teman-teman Kita buka Pilih bagian aplikasi Tunggu sampai dengan dia loading Beberapa aplikasi yang ada di HP ini Ini dia teman-teman Sudah masuk ke aplikasinya Kita cari setelan Kemudian klik coba Akan dibawa masuk Ke pengaturan Telepon Kita langsung klik Tentang telepon Kita klik beberapa kali MIUI nya Versi MIUI Sampai tampil dengan mode pengembang Kita kembali Ke pengaturan Kemudian setelan Tambahan Lalu cari mode Pengembang Ini Tidak bisa menampilkan Ya teman-teman Kalau tidak bisa menampilkan Kita kembali Kita akan Membuat Ruang kedua Mana ruang kedua Oke Kita buat Ruang kedua Biasa Tidak usah Kita sandi Setelah Ruang kedua Berhasil dibuat Masuk lagi Ke pengaturan Tentang telepon Kemudian versi MIUI Tekan berapa kali Sampai menjadi pengembang Lalu kembali Ke setelan Tambahan Kemudian opsi Pengembang Kita beri izin Lewati kunci Kemudian USB debugging Kita aktifkan Berguna Untuk nanti Kita masuk Mode EDL Mode download Di hp ini Oke Sudah clear Tiga ini Yang perlu Teman-teman Aktifkan Oke Setelah berhasil Mode pengembang tadi Sekarang kita Beralih lagi Ke Layar awal Atau layar utama Lalu kita Kita cek Kita cek Mode pengembangnya Ternyata Sudah berhasil Masuk mode pengembang Dengan cara Seperti itu Oke Kita langsung Kembali Saja Akan Kita matikan HP nya Silahkan Teman-teman Matikan HP nya Dengan menekan Tombol power Seperti biasa Setelah mati Kita tekan Tombol power Dan tombol Volume bawah Secara bersamaan Sampai Masuk menu Fastboot Oke Sampai saat ini Persiapannya Di hp Sudah selesai Kita akan lanjut Ke Komputer Aplikasi komputernya Oke Pertama Silahkan buka Fastboot EDL Ini Teman-teman Tinggal Ikuti Sesuai perintah Tinggal klik-klik Saja Kita lihat Ini Sudah Telepon Sudah masuk Kemode Download Oke Lanjut Kita akan Nge-flash Sekarang Kita buka Aplikasi Mi Flash Kita oke Nah ini Tampilannya Sekarang Kita cek Refresh Teman-teman Kalau terhubung Berarti ada Tandanya Com Seperti ini Teman-teman Lanjut Klik Pojok kiri Kemudian Pilih Dimana Tempat Menyimpan Bahan Bahan Yang akan Kita flash Kalau ada Pemberitahuan Seperti ini Apaikan saja Oke Setelah itu Kita balik Ke bagian bawah Ini Berikan Jentang Clean All Ada pemberitahuan Script juga Kita oke saja Kemudian Setelah itu Kita refresh Satu kali Bagian Refresh Ini Kemudian Lanjut Kita Sekarang Flash Di sebelahnya Tombol Flash Ini Tunggu Sampai Dengan Proses Flash Sukses Oke Ini Tandanya Sudah Ada Tulisannya Sukses Setelah Itu Teman Teman Cek HP Cabut Saja Kabel Datanya Kemudian Teman Teman Silahkan Nyalakan Dengan Menekan Tombol Power Sampai Dengan Dia Nyala Kalau Tidak Mau Berapa Detik Coba 20 Detik Sedikit Lagi Oke Ini Sudah Masuk Ke Homescreen Akan Kita Lihat Sekarang Teman Teman Apakah Akun Minya Masih Ada Tapi Ini Sudah Tidak Terkunci Teman Teman Boot Pertama Saja Tidak Terkunci Kita Akan Periksa Yaitu Akun Mi Di Perangkat Ini Apakah Masih Tersisa Atau Tidak Kita Buka Pengaturan Lalu Kita Cari Akun Mi Ini Akun Minya Sudah Bersih Sudah Tidak Ada Sekarang Kita Kembali Saja Oh Tidak Kita Akan Coba Memasukkan Akun Mi Menggunakan Akun Mi Yang Baru Apakah Bisa Atau Tidak Oke Kita Langsung Saja Kita Isikan Akun Mi Yang Baru Ya Teman Teman Karena Ini HP Teman Pesanan Teman Makanya Saya Isikan Dia Email Saja Saya Isikan Untuk Masuk Ke Akun Mi Yang Baru Di HP Nya Oke Ternyata Saya Salah Memasukkan Email Kita Ulangi Perbaiki Kita Coba Sekarang Berhasil Teman Teman Masuk Mi Cloud Kita Beri Perisian Semuanya Nah Inilah Teman Teman Sudah Masuk Berhasil Masuk Lanjut Tesnya Kita Akan Reboot Juga HP Teman Teman Kita Muat Ulang Apa Nanti Setelah Di Reboot HP Terkunci Atau Tidak Silahkan Teman Teman Atau Kita Tunggu Bersama Sama Oke Berhasil Masuk Ke Homescreen Teman Teman Berarti Apa Yang Kita Tes Apa Yang Kita Lakukan Untuk Membuka Kunci Dengan Menggunakan Atau Dengan Kita Flash Berhasil 100% Teman Teman Dan Kalau Teman Masih Ragu Silahkan Bertanya Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Ya Teman Teman Sampai Jumpa Di Tutorial Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sabah Tata AlOR At Liu Sambai